Seluruh calon penumpang kereta api di Daub 9 Jawa Timur diwajibkan sudah vaksin COVID-19. Bagi calon penumpang, di bawah umur 12 tahun yang belum vaksin, wajib menyertakan hasil tes PCR. Pemberlakuan aturan tersebut berdasarkan Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 97 tahun 2021 tentang upaya menekan penyebaran COVID-19 di transportasi kereta api. Aturan itu berlaku dalam lima perjalanan kereta api jarak jauh, yakni kereta api Tawang Alun, Seri Tanjung, Perbowangi, Wijaya Kuzuma, dan Logawa, serta dua perjalanan kereta api jarak pendek atau lokal seperti kereta api Pandanwangi. Jadi seluruh calon penumpang segala usia diwajibkan sudah suntik vaksin COVID-19 minimal dosis pertama dengan menyertakan surat negatif rapi tes antigen atau tes PCR. Sedangkan untuk calon penumpang di bawah 12 tahun dan belum menjalani vaksinasi, wajib menyertakan hasil tes negatif tes PCR. Calon penumpang juga harus dalam kondisi sehat, tidak menderita flu, batuk, pilek, hilang daya penciuman, diare, dan demam. Suhu badan tidak lebih dari 37,3 derajat Celcius. Untuk penumpang jarak sejauh itu wajib antigen untuk semua usia, kemudian untuk di atas 12 tahun itu wajib vaksin. Kemudian untuk dewasa termasuk juga wajib vaksin minimal dosis kedua ya Pak ya. Dosis pertama Pak. Dosis pertama, minimal dosis pertama. Bagi calon penumpang yang tidak lolos tes kesehatan dapat membatalkan tiket dengan biaya administrasi 25 persen melalui loket stasiun atau aplikasi KAI Akses maksimal 30 menit sebelum keberangkatan.